Ribuan gelombang aksi demonstran pribumi Tolaki Mekongga Kolaka Seputar Kolaka Sulawesi Tenggara Ribuan gelombang massa dari warga pribumi suku Tolaki di bumi Mekongga Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara baru-baru ini tepatnya hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 melakukan aksi demo unjuk rasa turun ke jalan menyambangi kantor Kementerian Agama Kolaka pasalnya ribuan para warga pribumi itu melakukan aksi demonya mereka semua merasa sangat tidak terima dengan penceramah Jakir yang baru-baru ini dalam isi ceramanya telah melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan warga Tolaki karena menurut ribuan warga asli pribumi Tolaki ketika dalam orasi aksi demonya itu penceramah telah menodai hati perasaan semua suku Tolaki yang sekaligus pada kesempatan aksi demonya itu mewakili semuanya yang diterima pihak kemenang Kolaka masuk ke dalam kantor Jika TV yang mengikuti jalannya aksi demo dari warga pribumi Kolaka pada kesempatan itu nampak turut serta juga yang terhormat Raja Mekongga Bokeo Khairudahlan Ketua Dewan Adat Mekongga yaitu Wakil Bupati Kolaka Haji Muhammad Jayadin Ketua Kalosorata Malaki Mekongga Asdar Dewan Sara Ardan serta reng-rengan yang lainnya AKBP Syaiful Mustafa S.I.K.T.I. Satpol PP pada kesempatan itu juga ketika ribuan warga pribumi Sukotolaki mendatangi kantor Bupati Kolaka yang langsung mendapat sambutan dari Bupatinya Haji Ahmad Sofei yang didampingi oleh wakilnya Haji Muhammad Jayadin yang sekaligus sebagai Ketua Dewan Adat Mekongga turut mendampingi juga Kapolres Kolaka AKBP Syaiful Mustafa S.I.K. dan DIM Kolaka Letkol Arman Wahid Dalam pernyataan penyampaian dihadapan ribuan demonstran menurut Bupati bahwa kami atas nama pemerintah daerah dalam menyikapi aspirasi serta tuntutan warganya itu menyambut dengan baik Sesuai dengan agenda aksinya setelah selesai menemui para wakilnya di kantor DPRD Kolaka sebelum ribuan para demonstran membebarkan diri terlebih dahulu mendapatkan arahan himbawan dari Kapolres Kolaka Untuk itu Bupati menegaskan bahwa Mosehe untuk tahun ini serta selanjutnya atas nama pemerintah daerah akan menyampaikan anggaranya pada kesempatan terakhir wakil Bupati Haji Muhammad Jayadin Karena menurut Bupati sebenarnya kita semua mempunyai perasaan yang sama dan hasil rapat kemarin juga bahwa apa yang baru-baru ini sekarang berkembang saya secara pribadi serta atas nama pemerintah sangat menyesali pernyataan dari mempunyai kapasitas itu Mamat Rahmat Priya Sakti JKTV Kolaka, Sulawesi Tenggara melaporkan Yang sama-sama kita muliakan Bukil Mekongga bersama seluruh perangkatnya yang Alhamdulillah hadir pada hari ini Yang sama-sama kita muliakan Ketua Dewan Adat Mekongga Yang Alhamdulillah hadir hari ini juga bersama kita semuanya Saudara-saudaraku Seluarga Mekongga Yang sempat hadir Dengan terdip, aman, lancar Dan kita berdoa semua Sampai kembali nanti berkumpul di Rumah masing-masing Tanpa ada halangan sedikitpun Sekali lagi, terima kasih banyak Tentu sebagai pemerintah Aspirasi seperti ini harus disikapi dengan baik Dan itulah tugas kita semuanya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!